Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Weezy Dingovs Kui ngobisantui, kui orang ngopi, lambung, ngora, smile Oke, jadi gini teman-teman, disini aku akan membahas tentang beta test versi 4.7 ya Tentu saja kita bahas yang sudah di-share officialnya dulu ya Nah, disini official sudah mengumumkan bahwa nanti akan level cup ya, menjadi level 88 Disini, kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah ketika kalian mencapai level-level tertentu Seperti level 80, 86, 87, dan 88 Hadiahnya berbagai macam, ada Taurus, ada Willpower, ada yang buat Lock FX Bahkan ada Honkai Crystal teman-teman Wow, ini lumayan ya untuk rewardnya Untuk berapa lama ke 88 itu gue masih belum tahu ya berapa XP-nya Yang jelas kemungkinan lama juga sih Karena ke 80, ke 85 itu juga lumayan lama lah, sekitar beberapa bulan teman-teman Oke, selanjutnya disini ada 3 karakter yaitu Horror, CH, dan BQA Nah, ini maksudnya apa sih bang? Nah, maksudnya ini adalah ketiga karakter ini akan mendapatkan yang namanya Promotion Skill Promotion Skill itu maksudnya apa sih bang? Seperti HOS dan HOV saat ini Yaitu kalau ketiga kalian menaikkan skill nanti akan ada yang namanya S1, S2, dan S3 Masing-masing tiap S1, S2, atau S3 itu akan menaikkan beberapa stat atau beberapa fitur khusus untuk karakter kalian Entah itu penambahan DMAC, entah itu penambahan KEDMAC, entah itu penambahan Elemental DMAC Jadi untuk sistem Promotion Skill ini akan bertahap semuanya akan dirubah teman-teman Jadi S1, S2, dan S3 ya Lalu lanjut lagi disini, event Ponti Silver bakal berlanjut lagi di versi 4.7 Karena di 4.7 sendiri pun gue masih penasaran Stigmata apa lagi yang bakal bisa di crafting? Nah, ini masih belum ada infonya ya teman-teman Yang jelas nanti bakal ada lagi di versi 4.7 Jadi santuilah ya Nah, itu aja dulu teman-teman untuk informasi kali ini Oke, buat kalian yang ada pertanyaan yaudah silahkan aja tulis komentannya di bawah Dan ya, sekian dulu video dari gue Selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya, ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax